Filsuf Stoik yang dihormati, Seneca, pernah mengatakan, bukanlah karena kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita banyak menyianyiakannya. Waktu kita, seperti sungai yang mengalir dengan cepat, sangat berharga namun juga lewat begitu saja. Anda mungkin pernah mendengar pepatah bahwa waktu adalah aset yang tidak dapat kita perbaharui. Mengambil inspirasi dari kebijaksanaan abadi ini, hari ini kita akan mengupasnya melalui sudut pandang Stoik. Kita akan menjelajahi tujuh praktik Stoik yang dapat melonjakan Anda di depan 98 persen orang. Memastikan Anda tidak hanya hidup, tetapi benar-benar berkembang di teater kehidupan. Sebelum kita mulai, saya akan menghargai jika Anda menyukai video ini sehingga Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan filosofi Stoik. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng sehingga Anda tidak ketinggalan video apapun. Cara pertama menumbuhkan perspektif kosmis. Bayangkan sejenak bahwa Anda dipindahkan ribuan tahun ke masa lalu di puncak gunung bersama salah satu filsuf Stoik besar. Di bawah selimut bintang, Anda berbagi cerita tentang tantangan kehidupan. Ketika Anda menjelaskan tekanan unik abad ke-21, entah itu tekanan untuk sukses, perbandingan konstan di media sosial, atau laju kehidupan yang tanpa henti. Di atas ada, kosmos yang luas terbentang, galaksi berputar dan bintang-bintang menyala dengan semangat yang membara. Dalam setting ini, Stoik mengatakan kebenaran yang telah bertahan selama berabad-abad. Dalam kain yang besar dari alam semesta, hidup kita hanyalah bayangan yang lewat. Sekarang, bagaimana perspektif kosmis ini terkait dengan melonjak di depan 98 persen orang? Titik, ini tentang pola pikir. Kebanyakan individu terperangkap dalam keterpautan dengan pengalaman mereka. Mereka memperbesar setiap kegagalan, terus-menerus memikirkan setiap kritik, dan terbelanggu oleh harapan-harapan sosial. Tetapi para Stoik, mereka memperbesar keluar. Dengan menghargai posisi kecil kita di tengah-tengah alam semesta yang luas, mereka mendapatkan kejernihan pikiran yang banyak orang tidak miliki. Mari kita mengaitkan ini dengan contoh yang konkret. Pikirkan tentang saat seorang rekan kerja mendapat promosi yang menurut Anda seharusnya Anda dapatkan, atau saat komentar sepele seseorang merusak hari Anda. Kejadian-kejadian seperti ini bisa menguasai pikiran. Namun, dengan menerapkan perspektif kosmis, seseorang menyadari sifat sementara dari kejadian-kejadian ini. Alih-alih terpuruk dalam iri hati atau kebencian, pikiran Stoik berpikir, dalam skema yang lebih besar dari segala sesuatu, apakah ini akan berarti? Lebih sering daripada tidak. Jawabannya adalah tidak dengan tegas. Ini bukan tentang merendahkan perjuangan atau emosi yang nyata. Sebaliknya, ini adalah alat untuk memilah-milah. Ini membantu memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Anda tidak terbebani oleh setiap hambatan kecil atau tergila-gila dengan kejaran yang sia-sia, Anda mendapatkan keunggulan yang signifikan. Sementara 98% mungkin mengejar validasi yang lewat, Anda mengarahkan energi Anda ke dalam tujuan-tujuan yang bermakna. Tersemat oleh pemahaman yang mendalam tentang gambaran besar kehidupan. Pertimbangkan beberapa tokoh paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah. Banyak dari mereka, sadar atau tidak, mempraktikan seni memperbesar pola pikir untuk keluar dari zona nyaman. Ini memberi mereka ketahanan di tengah tantangan dan visi yang jelas di tengah kekacauan. Jadi bagaimana Anda bisa merangkul perspektif kosmis ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mulailah dengan momen refleksi. Sebelum memulai hari Anda atau ketika dihadapkan pada keputusan yang menantang, luangkan waktu beberapa menit untuk memvisualisasikan gambaran besar dari eksistensi. Baca tentang luasnya alam semesta kita. Praktik-praktik seperti ini dapat mengokohkan pola pikir Anda, memberikan kejelasan dan ketenangan. Cara kedua mengambil manfaat dari visualisasi negatif. Bayangkan diri Anda berada di sebuah pasar bersejarah, dikelilingi oleh keramaian orang, gerai buah-buahan dan kain yang berwarna-warni, serta suara gaduh yang ramai. Di tengah kebisingan, Anda tertarik pada seorang filsuf stoik yang berdiri, menarik perhatian audiens dengan pelajaran yang tampak paradoksal. Alih-alih membayangkan kehidupan yang dipenuhi dengan kesenangan dan kesuksesan, dia mendorong mereka untuk sesekali mempertimbangkan kemungkinan kesulitan dan rintangan. Ini adalah kunci kehidupan yang memuaskan dan tahan banting. Latihan ini, yang dikenal sebagai visualisasi negatif, mungkin terasa kontraproduktif pada awalnya. Pasalnya, kita seringkali diberitahu untuk menjaga pikiran positif dan fokus hanya pada aspirasi kita. Namun, mari kita telah mengapa praktik stoik ini bisa menjadi rahasia untuk melonjak di depan 98% populasi. Sebagian besar orang tidak siap untuk kejutan tak terduga. Mereka terkejut oleh rintangan hidup karena mereka tidak pernah bersiap mental menghadapinya. Hal ini membuat mereka rentan, reaktif, dan seringkali lumpuh oleh kesulitan. Tetapi bagaimana jika Anda bisa mengembangkan perisai mental? Bagaimana jika daripada terkejut oleh tantangan yang tak terduga, Anda sudah mempersiapkannya di dalam pikiran Anda? Bayangkan Anda adalah seorang pengusaha. Sementara kebanyakan pemilik bisnis hanya bermimpi tentang keuntungan dan kesuksesan, Anda sesekali mempertimbangkan kemungkinan tantangan. Kegagalan produk, penurunan permintaan pasar, atau bahkan resesi global. Sekarang, alih-alih visualisasi ini membuat Anda merasa putus asa, itu memicu persiapan proaktif. Anda mungkin akan melakukan diversifikasi produk, menginvestasikan dalam penelitian, atau membuat dana darurat. Jadi, ketika situasi berubah, seperti yang sering terjadi dalam dunia bisnis yang tidak terduga. Anda tidak hanya bertahan, Anda juga berkembang. Visualisasi negatif juga mengembangkan rasa syukur, alat yang kuat sering terlewatkan dalam perlombaan kita untuk lebih banyak lagi. Dengan sesekali merenungkan ketiadaan berkat yang kita anggap biasa, baik itu kesehatan yang baik, keluarga yang mendukung, atau bahkan hanya kemewahan makanan, kita memupuk apresiasi yang lebih dalam terhadap saat ini. Rasa syukur yang ditingkatkan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental kita, tetapi juga mendorong kita untuk memanfaatkan sumber daya saat ini sebaik mungkin. Memberi kita keunggulan langsung atas orang lain. Ingatlah kata-kata Seneka, dia menderita lebih dari yang diperlukan siapa yang menderita sebelum memang perlu. Dengan sesekali membayangkan kemungkinan kesulitan melalui visualisasi negatif, Anda tidak sedang menciptakan kesulitan. Sebaliknya, Anda sedang mempersenjatai diri dengan kegesitan mental untuk menghadapi skenario apapun yang mungkin dihadapi kehidupan. Pada intinya, sementara mayoritas mungkin merasa takut dan menghindari kemungkinan rintangan. Anda sedang mempersiapkan dan memperkuat diri. Ini tidak hanya menjamin ketahanan di tengah kesulitan, tetapi juga menempatkan Anda jauh di depan dalam permainan kehidupan, memberi Anda keunggulan atas mayoritas yang tidak siap. Cara ketiga mengadopsi ketidaknyamanan yang disengaja. Titik, ketidaknyamanan yang disengaja ini tidak menghancurkan mereka, melainkan membuat mereka mengadopsi ketidaknyamanan yang disengaja juga mengkalibrasi dasar kepuasan kita. Dengan sesekali berpuasa, misalnya, kesenangan sederhana dari makanan yang sederhana menjadi sangat memuaskan. Seperti yang diungkapkan seneka dengan tepat, adalah di saat-saat aman bahwa semangat harus mempersiapkan diri untuk saat-saat sulit. Memasukkan latihan stoik ini ke dalam hidup Anda dapat mengubahnya. Ini mungkin sesederhana mengambil mandi air dingin, sesekali berpuasa, atau dengan sengaja mengekspos diri pada situasi yang menantang yang sejalan dengan tujuan Anda. Dalam sebuah masyarakat di mana banyak orang terus-menerus mengejar kenyamanan, memilih jalan ketidaknyamanan yang disengaja tidak hanya membantu memperkuat ketahanan, tetapi juga membedakan Anda. Sementara yang lain mungkin menghindari tantangan, Anda dengan aktif mencarinya, tahu bahwa di dalamnya terdapat peluang tak tertandingi untuk pertumbuhan dan pengakuan. Titik, cara keempat mengendalikan dikotomi kontrol, mastery of the dichotomi of control. Di tengah taman yang tenang, dikelilingi oleh bunga-bunga harum dan aliran yang lembut. Anda duduk di antara pendengar yang antusias menarik kepada kebijaksanaan seorang tetua stoik. Dia menyajikan suatu dikotomi yang sederhana namun mendalam. Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Menguasai perbedaan ini, katanya, adalah gerbang kebebasan dan kesuksesan yang tak tertandingi. Dikotomi kontrol ini adalah salah satu prinsip dasar stoicisme. Bagaimana kebijaksanaan lama ini bisa menempatkan Anda di depan 98% orang di era modern kita? Mengejutkannya, banyak individu hari ini menghabiskan energi dan emosi mereka dalam jumlah yang tidak wajar pada faktor eksternal di luar jangkauan mereka. Pendapat orang lain, fluktuasi pasar, peristiwa global, atau bahkan cuaca. Ketidakselarasan ini tidak hanya menyebabkan stres yang tidak perlu, tetapi juga mengalihkan fokus mereka dari area di mana mereka dapat melakukan perubahan nyata. Sekarang, mari kita terapkan ke dalam dunia karir kontemporer. Bayangkan seorang profesional muda, Jen. Titik, dia sedang mempresentasikan proyek inovatifnya kepada dewan perusahaan. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan keputusan akhir mereka, dia sepenuhnya memiliki persiapan, kejelasan presentasinya, dan tanggapannya terhadap pertanyaan mereka. Dengan fokus pada aspek yang dapat dikendalikan ini, dia menyampaikan presentasi yang menarik, tidak memberi ruang untuk penyesalan terlepas dari hasilnya. Seorang toko berat stoik pernah mengatakan, kita selalu harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini sesuatu yang berada dalam kendali saya atau tidak. Mantra ini berfungsi sebagai kompas, membimbing kita untuk menginvestasikan usaha kita dengan bijaksana. Mengadopsi dikotomi kontrol sebagai praktik harian adalah hal yang transformatif. Ini dimulai dengan kesadaran diri. Setiap kali Anda menghadapi tantangan atau keputusan, berhenti sejenak dan menilai. Mana aspek yang berada dalam kendali Anda? Fokuslah pada hal-hal ini, untuk elemen-elemen di luar kendali Anda. Akui mereka, tetapi hindari untuk terpengaruh secara emosional atau mental. Dengan menguasai prinsip stoik ini, Anda mendapatkan keunggulan strategis. Sementara mayoritas mungkin terjerat dalam eksternalitas, kejelasan dan tindakan terfokus Anda menempatkan Anda jauh di depan. Ini bukan tentang pasif menerima takdir. Tetapi lebih kepada tarian proaktif dengan takdir, memimpin dengan apa yang dapat Anda kendalikan dan dengan lemah lembut menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Cara kelima praktik jurnal untuk refleksi diri Practicing Journaling for Self-Reflection Di antara lorong-lorong yang luas dari sebuah perpustakaan kuno dengan gulungan dan manuskrip yang menghiasi dinding, Anda menemukan seorang filsuf stoik terlibat dalam menulis. Tetapi terlibat dalam praktik pribadi jurnal introspective. Dia membagikan bahwa kata-kata tertulis dalam konteks pribadi ini menjadi cermin bagi jiwa. Pada pandangan pertama, jurnal mungkin terlihat seperti kegiatan yang sederhana. Bahkan mungkin biasa. Namun, ketika diadopsi dengan kesengajaan, ini menjadi alat yang tangguh yang dapat menempatkan Anda di depan 98% populasi. Mengingat dunia modern, dengan segala gangguan tanpa henti dan kebisingan yang tidak kenal lelah, jarang mendorong momen ketenangan dan refleksi diri. Banyak orang menjalani hidup mereka secara otomatis, merespons keadaan daripada membentuknya. Para stoik, bagaimanapun, memahami nilai besar dari introspeksi yang teratur, dari memalingkan pandangan ke dalam untuk memahami motivasi, emosi, dan aspirasi. Mari kita telusuri contoh kontemporer. Temui Alex, seorang manajer yang menafigasi kompleksitas kehidupan korporat. Meskipun dia sukses menurut sebagian besar standar, dia kadang merasa tidak terkait, didorong oleh tekanan eksternal lebih daripada hasrat yang sejati. Titik, dengan mengadopsi praktik stoik jurnal, Alex mulai mengungkap lapisan-lapisan psikisnya. Seiring waktu, dia mengidentifikasi pola-pola, keputusan mana yang memberinya kedamaian, situasi apa yang memicu stres yang tidak perlu, di mana kecenderungan aslinya berada dibandingkan dengan harapan yang diimpos. Dengan wawasan-wawasan ini, Alex mengubah jalur karirnya, sejalan lebih dengan nilai-nilai inti dan hasratnya, mengarah pada peningkatan kepuasan dan kesuksesan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stag, mencatat pemikiran introspektifnya dalam Meditations, yang tidak dimaksudkan untuk publikasi, tetapi menjadi alat pribadi untuk perbaikan moral diri. Dia menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jurnalisme membantu menyempurnakan pikiran-pikiran itu. Memulai rutinitas jurnalisme itu sederhana. Alokasikan beberapa menit setiap hari, mungkin saat fajar atau senja, untuk mendokumentasikan refleksi, tantangan, rasa syukur, dan wawasan Anda. Seiring waktu, praktik ini mengkristalkan pemahaman Anda tentang diri sendiri, meningkatkan pengambilan keputusan dan ketahanan Anda. Sementara banyak orang mungkin terombang ambing di arus kehidupan, Anda, dengan jurnal sebagai kompas panduan, menafigasi dengan kesengajaan dan kejelasan. Di dalam masyarakat yang seringkali kurang dalam, komitmen Anda terhadap kesadaran diri dan pertumbuhan membedakan Anda secara mencolok, memungkinkan Anda untuk membentuk jalan-jalan yang hanya sedikit orang mengakui, apalagi jalani. Cara keenam menggunakan hambatan sebagai peluang, using obstacles as opportunities. Di dalam ruang yang redup dari sekolah stoik, para siswa berkerumun di sekitar mentornya. Dia menyajikan mereka dengan metafora yang menarik. Sebuah kincir angin, sama seperti kincir angin menggunakan angin kencang, yang bisa mengancam untuk menjatuhkan struktur lain, untuk menggerakkan mekanisme dan menggiling biji-bijan. Demikian pula rintangan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kita. Perspektif stoik tentang hambatan bertentangan dengan sebagian besar sifat manusia. Sementara tanggapan khas terhadap kesulitan mungkin keputusasaan, menghindari, atau kemarahan, para stoik melihat peristiwa-peristiwa tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan karakter. Berfikir tentang dunia startup modern. Bayangkan Clara, seorang pengusaha yang antusias yang meluncurkan produk teknologi revolusioner. Tetapi segera, dia menghadapi hambatan besar. Sebuah pesaing yang didanai dengan baik merilis alat serupa. Clara, bersenjata dengan kebijaksanaan stoik, memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat persaingan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan produknya, meningkatkan pemasaran, dan benar-benar memahami kebutuhan pelanggannya. Beberapa bulan kemudian, tidak hanya bisnisnya bertahan, tetapi juga berkembang, karena mengubah hambatan persaingan menjadi pemicu inovasi dan pertumbuhan. Di dalam masyarakat yang seringkali kurang dalam, komitmen Anda terhadap kesadaran diri dan pertumbuhan membedakan Anda secara mencolok, memungkinkan Anda untuk membentuk jalan-jalan yang hanya sedikit orang mengakui, apalagi jalani. Cara keenam, menggunakan hambatan sebagai peluang. Using obstacles as opportunities. Di dalam ruang yang redup dari sekolah stoik, para siswa berkerumun di sekitar mentornya. Dia menyajikan mereka dengan metafora yang menarik. Sebuah kincir angin, sama seperti kincir angin menggunakan angin kencang, yang bisa mengancam untuk menjatuhkan struktur lain, untuk menggerakkan mekanisme dan menggiling biji-bijian. Demikian pula rintangan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kita. Perspektif stoik tentang hambatan bertentangan dengan sebagian besar sifat manusia. Sementara tanggapan khas terhadap kesulitan mungkin keputusasaan, menghindari, atau kemarahan, para stoik melihat peristiwa-peristiwa tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan karakter. Berfikir tentang dunia startup modern. Bayangkan Clara, seorang pengusaha yang antusias yang meluncurkan produk teknologi revolusioner. Tetapi segera, dia menghadapi hambatan besar. Sebuah pesaing yang didanai dengan baik merilis alat serupa. Clara, bersenjata dengan kebijaksanaan stoik, memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat persaingan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan produknya, meningkatkan pemasaran, dan benar-benar memahami kebutuhan pelanggannya. Beberapa bulan kemudian, tidak hanya bisnisnya bertahan, tetapi juga berkembang, karena mengubah hambatan persaingan menjadi pemicu inovasi dan pertumbuhan.